Men PSM Makassar mengaku sangat malu atas kejadian keributan antar supporter yang terjadi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Pare-Pare, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023 sore. Pada pertandingan antara PSM Makassar vs Dewa United tersebut, Tuan Rumah kalah dengan skor 1-2. Selain terjadi keributan antar supporter dan kalah di hadapan pendukung sendiri, PSM Makassar juga harus kehilangan pemain andalannya, Erwin Gutawa harus diusir oleh wasit dari lapangan karena mendapat kartu merah. Menurut manajemen PSM Makassar, insiden ini menodai nama baik PSM Makassar yang sepanjang musim lalu sukses menggelar seluruh pertandingan kandang di Stadion B.J. Habibie, dengan aman, nyaman dan kondusif. Usai pertandingan kemarin sore, manajemen langsung mengumpulkan bukti-bukti dan laporan insiden tersebut. Selanjutnya akan didalami untuk kemudian ditindak lanjuti. Atas insiden ini pula, manajemen menyampaikan beberapa pernyataan resmi. Pertama, manajemen PSM Makassar memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh insan sepak bola se-Indonesia atas tragedi tersebut. Poin kedua, manajemen PSM Makassar mengutuk keras insiden tersebut sekaligus menyesalkan dan menyayangkannya. Manajemen akan bertindak tegas kepada oknum yang terlibat dalam insiden ini. Poin ketiga, manajemen akan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah insiden ini terulang kembali. Termasuk berkoordinasi dan meminta arahan PSSI, PT Liga Indonesia Baru dan Kepolisian Republik Indonesia, tulis sikap PSM. Pada poin keempat, manajemen mengucapkan terima kasih atas respon secap dan tepat dari personel keamanan dalam menangani insiden ini. Sehingga insiden tidak meluas dan sama sekali tidak mengganggu jalannya pertandingan. Bahkan pihak yang terlibat bentrok langsung bisa dimediasi pihak kepolisian. Artikel ini telah tayang di tribuntoraja.com dengan judul manajemen PSM Makassar sebut keributan antar supporter di stadion BJ Habibie sangat memalukan. Pada saat babak kedua pertandingan dimulai, supporter di tribun terbuka selatan kembali tertib menyaksikan pertandingan. Poin kelima, mengimbau kepada seluruh supporter untuk bersama-sama senantiasa menjaga nama baik PSM Makassar. Jangan lagi ada ego atau kepentingan-kepentingan kelompok yang justru merugikan PSM, tutup sikap PSM. Dalam laga itu, PSM menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United. Satu gol PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Sementara dua gol Dewa United dilesatkan oleh Dimitris Kolovos dan Alex Martin. Hasil ini membuat PSM kini duduk di posisi ke-15 dengan hanya mengemas satu poin. Sebelumnya PSM bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Sementara bagi Dewa United, kemenangan ini membawa mereka memuncaki kelasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan raihan 6 poin. Dewa United sebelumnya sukses mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 di Indomila.